Jakarta, Jaksa KPK mengungkap pemakaian infus anak-anak untuk Setia Novanto ketika disebut mengalami kecelakaan pada tanggal 16 November 2017, ternyata infus itu pun hanya sekadar ditempel. Hal itu diungkap Jaksa dalam surat dakwaan terhadap Dr. Bimanis Sutarjo. Bimanis didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi EKTP dengan tersangka Novanto. Terdakwa juga memerintahkan Indri Astuti, perawat agar Setia Novanto pura-pura dipasang infus yakni sekadar hanya ditempel saja. Namun Indri tetap melakukan pemasangan infus menggunakan jarum kecil ukuran 24 yang biasa dipakai untuk anak-anak. Ujar Jaksa Kresno membacakan surat dakwaan Bimanis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Maret 2018 Apa yang dilakukan Bimanis itu merupakan koordinasi dengan mantan pengacara Novanto, Friedrich Yunadi. Selain itu, Bimanis meminta perawat untuk memasang perban sesuai permintaan Novanto. Terdakwa juga menyampaikan kepada Indri Astuti agar luka di kepala Setia Novanto diperban Sebagai mana permintaan Setia Novanto, ucap Jaksa, kemudian pada tanggal 17 November tahun 2017 Penyidik KPK berkoordinasi dengan tim dokter RS Medica Permata Hijau dengan maksud melakukan penahanan pada Novanto. Kemudian Novanto dirujuk ke RSCM dan diperiksa oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dan Novanto dinyatakan bisa melanjutkan pemeriksaan atas perbuatannya. Bimanis didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP 1 Pertama KUHP 2 Pertama KUHP 3 Pertama KUHP 3 Pertama KUHP